Halo awesome nose, welcome back to my channel nama aku Maria dan setelah kemarin kita bikin gambar bersama kayaknya 2 video yang lalu ya entahlah aku lupa di video kali ini kita akan mewarnainya bersama jadi disini aku akan memakai Faber Castle Watercolor karena itu adalah satu-satunya yang aku punya banyak warna tetapi aku punya pensil warna yang lain yang aku jarang pake juga sih tapi kali ini aku memang pengen pake itu so, langsung aja kali ya dah halo semuanya kali ini aku akan mewarnai gambar yang ada disini, ya iyalah dimana lagi ini adalah pensil warna yang akan aku pake jadi aku akan pake Faber Castle Watercolor Pencils jadi sebenernya tuh fungsinya dia bisa untuk cat air gitu, kalo misalnya kita kuas pake kuas yang basah pake air gitu tapi disini aku akan pake sebagai pensil aja awalnya kemarin kenapa aku bikin gambar ini adalah karena aku itu merasa bahwa aku terlalu perfeksionis dan karena itu aku malah jadi gak pernah menggambar atau gak pernah latihan menggambar guys sebenernya aku seneng sih menggambar cuman kadang aku tuh mikir kalo misalnya aku mau upload ke youtube itu ya harus yang bagus banget gitu sementara aku sendiri karena sering berpikir seperti itu malah jadinya gak pernah latihan karena aku tau kalau aku sebenernya gak bisa gambar ya segini-gini aja gitu kemampuannya aku bentar nih karena udah lama banget gak dipake jadinya pada bujel semua dia gak tajem gitu jadi aku mau runcingin dulu ya aku cuman punya satu peraut pensil yaitu Muppet ini karena dia ada lubangnya dua kan satu gede satu kecil yang besar itu biasanya aku pake untuk kapur kalo pas aku menggambar pake kapur yang mana juga jarang terus disini aku pake yang kecil untuk pensil-pensil yang aku punya biasanya aku pake untuk pensil warna karena aku pake pensil mechanical untuk menulis nah aku lanjutin lagi tadi ya curhatannya jadi kenapa aku gak pernah upload gak pernah bikin gambar dengan rajin itu ya sebenernya karena aku selalu ngerasa harus keliatan sempurna banget gitu sementara kemampuannya gak segitu ntar ini tuh karena mereka ini water color jadi agak-agak empuk gitu loh guys pensilnya isiannya itu jadi sering banget gampang patah dan akhirnya aku inget lagi sih awal-awal aku bikin youtube ini adalah untuk ngetrack segimana aku berproses gitu jadi dari gak bisa jadi bisa kalo kalian pernah nonton videoku yang pertama kali pake cat air itu kira-kira februari mungkin 2018 itu sampe sekarang aku masih gak terlalu pinter pake cat air karena aku ngerasa makin lama itu harusnya aku udah makin pinter lah tapi kalian tau sendiri kan apapun itu kalo kalian gak pernah latihan atau kalian gak pernah explore ya gak bakalan kemana-mana itulah yang terjadi sama aku nah disini aku pengen mengakui itu semua ke kalian bahwa aku memang sebenernya gak bisa cat air dan mulai dari hari ini aku berjanji sama kalian mau gimana pun hasilnya aku pasti akan tetep upload untuk kalian karena aku pengen juga kalian menjadi saksi bahwa hey kalo bisa kalo dilakukan dengan terus menerus kita pasti lama-lama jadi bisa kok jadi kayak aku pengen menyemangati kalian untuk menulis supaya rapi kali ini aku ingin menyemangati diriku sendiri dan aku butuh dukungan dari kalian semua untuk menyemangatiku supaya ayo terus berusaha sampai bisa kayak gitu sama-sama ya kita jalan bareng oke selanjutnya terkait sama pensil yang aku punya ini tuh kan banyak yang lepas karena ini tuh emang gampang banget patah sementara akunya lebih seneng ketika pensilnya itu tuh bener-bener runcing karena warnanya biasanya jauh lebih keluar ketika dia runcing banget gitu jadi ya pilihannya cuma dua kalo runcing dia gampang banget patah tapi kalo misalnya gak diruncingin ya mesti selalu runcingin lagi setiap kali aku mau pake kalo kalian liat di video kali ini benda-benda yang aku gambar ini bener-bener random ya ada buah, ada nail polish, ada barang-barang sekolah ada lipstick, ada kopi pokoknya segala macem yang saat itu masuk ke kepalaku dan butuh untuk dikeluarkan kali itu aku akan lakukan juga gitu nah mungkin lain kali nih aku pengen gambarnya itu mulai ada temanya jadi misalnya tema tanaman nih aku mau gambar sukulen misalnya atau mau gambar binatang-binatang nih binatang air misalnya kayak gitu kalian boleh dong kasih ide ke aku biar aku tuh gak stuck banget gitu mau gambar apa karena kadang-kadang aku udah buka bukunya aku udah bawa bullpen atau apapun yang aku pakai untuk gambar saat itu tapi akhirnya gak jadi karena aku bingung ini mau gambar apa ya gitu kadang bahkan ketika aku udah punya contohnya itu aku jadi tiba-tiba juga overwhelmed gitu kayak ini kayaknya susah banget deh terus akhirnya aku gak jadi ngelakuin deh aku mundur karena aku takut gagal duluan kalian pernah gak sih kayak gitu komen dong di bawah iya kak aku pernah ngerasa kalah duluan sebelum maju perang ya meskipun sih aku berharapnya kalian gak kayak gitu ya aku berharapnya kalian itu berani kalian fearless kalian berekspresi seperti apapun yang kalian inginkan jangan takut bahkan biasanya kritikus yang paling kenceng itu adalah diri kita sendiri terutama orang-orang kayak aku ya mungkin orang-orang pikir tuh gak kenapa-kenapa kok mar gitu cuman akunya tuh yang overreacting gitu loh wah ini terlalu begini terlalu begitu dan jadinya malahan gak kemana-mana seperti tadi aku udah bilang jangan ngikutin aku ya itu sebabnya aku bikin video ini supaya apapun keadaan kalian apapun gender kalian umur kalian kalau kalian memang suka lakuin aja udah jangan malu jangan takut sama omongan orang bodo amat lah pikirin amir gitu istilahnya nah sekarang aku mau bahas sesuatu yang berkaitan dengan gambar yang kita bikin hari ini jadi disini aku menggunakan buku yang memang untuk latihan sketching latihan menggambar dan merknya adalah Kensen nanti aku pengen usil dulu nih kan bisa gak kayak gitu ini yang ngajarin temen aku dia drummer terus ya gitu deh oke yuk lanjut ya jadi disini aku pakai buku Kensen ini aku udah beli waktu aku masih di Bali dan dulu rencananya aku pengen pakai untuk bullet journaling karena dalamnya itu kan polosan gak ada apa namanya gak ada garisnya gak ada gridnya kayak gitu tapi sampai akhirnya aku pulang ke salah tiga itu aku baru pakai beberapa kali terus terang jadi kayaknya ini saat yang tepat untuk mulai menggunakannya dengan bertanggung jawab karena ya gitu aku jadi malu tau gak sih terus ini gambar igloo aku disini menggunakan warna yang muda banget karena kayaknya emang ya warnanya putih-putih aja gitu ya menggambar warna putih itu emang yang paling susah guys karena kita mesti tau nih ada bayangan warna apa biasanya jadinya itu dia lebih ke kayak abu-abu atau hitam yang agak gelap gitu atau putih dan segimana putihnya itu yang bisa kita atur tapi disini karena gambarnya ya gak terlalu serius ya kan jadi disini aku pakai warna yang tipis-tipis aja disini aku menggunakan warna-warna seperti warna abu-abu dan biru karena di pikiranku itulah yang muncul gitu jadi aku pengen membebaskan apa yang ada di pikiranku dan aku taruh di kertas saat ini terus kalau misalnya untuk yang lain oh iya pena yang aku pakai adalah gel pen ini adalah sakura jelly roll yang warna hitam karena akhir-akhir ini aku lagi pakai itu dan aku kan masih di challenge 30 hari menulis pakai tangan kiri aku juga pakai warna itu kayaknya aku mesti beli lagi karena aku gak ingin kehabisan this is one of my favorite gel pens jadi ini adalah salah satu favoritku jadi kalau yang aku suka biasanya aku pengen punya lebih dari satu karena aku gak mau pas lagi seneng-senengnya pakai tahu-tahu habis dan aku mesti tunggu dulu beberapa hari untuk sampai ke rumahku atau aku akhirnya keluar untuk beli ya jadinya aku harus punya lebih dari satu so anyway gel pen aku udah bahas bukunya aku udah bahas pensilnya kalian juga udah tahu aku pakai apa dan disini aku kebanyakan pakai hanya satu warna aja untuk masing-masing gambar kecuali ada beberapa seperti cangkir ini misalnya aku pakai dua warna untuk cangkirnya aja beberapa yang lain gak terlalu banyak aku bikin gradasi juga tapi disini kebanyakan aku cuma pakai satu warna blok untuk seluruh permukaan gambarnya which is fine aku pengen kembali ke masa kecil dimana satu blok apa namanya permukaan gambarnya itu semuanya satu warna yang sama tau gak aku tuh tiba-tiba kepikiran gitu ya aku pengen buka apa namanya kamus aku punya kamus untuk anak-anak yang dulu aku pakai untuk ngajar waktu aku di Bali dan itu tuh mereka gambarnya tuh bagus banget kok mereka kamus itu maksudku kamus itu tuh gambarnya bagus-bagus banget terus dia detail banget juga dan lumayan komplit gitu kayaknya kalau misalnya aku pakai itu untuk reference lucu juga kali ya karena kalau yang kayak gini kan ini random banget ya ada layang-layang ada kembang ada bentuk-bentuk cinta ada kopi ada kuas kayak ya penggambaran kepalaku saat itu random gitu maksudnya isinya macem-macem tidak terarah nah aku pengen denger dari kalian nih kalau misalnya kalian pengen bisa menggambar salah satu atau beberapa dari benda-benda yang aku gambar saat ini dan kalian pengen tahu caranya kalian komen ya di bawah aku mau dong gambar yang ini diajarin gitu aku bisa bikin tutorial pendek-pendek tentang cara menggambar ini dan itu dan aku pengen itu semua nanti aku share ke kalian kayak gitu cuman ya itu tadi aku ini orangnya suka random gitu saking kepinginnya tuh banyak banget terus jadinya aku gak ngerti mesti mulai dari mana dan akhirnya malahan ya gak ngapain gitu gak kemana-mana jadi kalian bisa bantu aku untuk kasih komen di bawah aku pengen bisa menggambar ini kak gitu nanti aku kasih tutorialnya yang pendek dan gampang karena emang sebenarnya gampang banget gambar-gambar yang aku bikin saat ini aku yakin banget kalian pasti bisa udah hampir selesai masih ada yang belum aku warnain dan aku tuh rasanya udah capek banget gitu ternyata mewarnai itu capek juga ya apalagi ini kan aku ngotot untuk satu halaman itu mau aku penuhin gitu nah ini udah ada penambahan benda-benda yang udah aku warnai aku pengen cepet-cepet selesaiin karena aku udah pengen banget share sama kalian oh my god aku pengen warnain semuanya hitam gitu guys but like gak inget apakah itu akan bagus atau enggak but I suppose it's nice tapi kayaknya nanti berarti yang garis hitamnya ini bakalan hilang so I still don't know what do you think hmm let me figure that out ntar ya nah sampai disini ini aku bingung sih apakah aku masih akan tetap begini didiemin aja ini udah selesai anggapannya gitu atau aku masih mau lanjutin lagi karena kalau dibilang apakah aku bahagia dengan ini iya aku cukup bahagia sih aku cukup seneng gitu ngeliatnya tapi kalau diliat-liat lagi juga aku ngerasa kayak masih ada yang kurang gitu terus aku masih pingin kayak ngasih background gitu cuman aku bingung juga nih mau dikasih warna apa kalau putih seperti ini kayak ada yang kurang kalau mau pakai warna lain apa warnanya kalau mau aku kasih hitam nanti yang garis-garis hitam itu ketip apa enggak gimana dong gimana dong aku bingung nah akhirnya setelah berubah pikiran tadinya aku mau biarin aja backgroundnya warna putih ternyata kulit lucu juga sih tapi kurang penuh gitu kan jadi ini aku warnain pakai pensil warna hitam cukup nyapain sebenarnya kalau misalnya ini dikerjakan secara digital menurutku akan jauh lebih mudah kayaknya aku lebih puas sekarang daripada sebelumnya waktu belum ada background warna hitam nah itu tadi akhirnya aku pakai warna hitam untuk background nya aku suka sih setelah aku kasih warna hitam di belakang nya komen di bawah ya gara-gara kalau kalian lebih suka background nya tetap putih pakai warna kertas atau dikasih warna lain seperti itu terima kasih ya sudah menonton sampai ketemu di video selanjutnya dadah